Kami ingin memastikan, kalau cuma daftar sebagai lembaga berbadan hukum, memang hanya ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi untuk memastikan bahwa lembaga berbadan hukum itu adalah perusahaan pers, maka wajib perusahaan ini profesional. Apa profesional itu? Memastikan antara lain kesejahteraan wartawan. Kerecuan terjadi usai sidang fornis Syahrul Yassin Limpo. Saat SEL hendak keluar dari ruang sidang, awak media telah menanti SEL untuk meminta tanggapan. Sementara itu, masa pendukung SEL meminta para awak media untuk membuka jalan bagi SEL yang akan keluar dari ruang sidang. Namun, permintaan dengan kereakan keras pendukung SEL tersebut justru memicu keributan. Tak hanya itu, seorang wartawan yang tengah meliput persidangan juga mendapat kekerasan dari masa pendukung Syahrul Yassin Limpo. Dari video yang beredar, tiga orang mengejar dan menendang wartawan yang bernama Bodhia Vimala. Tak terima dengan kekerasan tersebut, korban melapor ke Polda Metro Jaya dengan membawa sejumlah barang bukti antara lain, video amatir dan kamera miliknya yang rusak. Tak lama berselang, Polda Metro Jaya menangkap dua pelaku pengeroyokan usai polisi mendalami rekaman CCTV di pengadilan tipikor Jakarta. Masih bersama kami di One 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 dan masih bersama Ibu Nini. Ibu Nini, tadi pertanyaan saya adalah ketika wartawan memang mendapatkan intimidasi seperti itu, apakah memang seharusnya perusahaan bisa melindungi wartawan tersebut? Bukan seharusnya lagi, wajib. Wajib. Ya, itulah kenapa perusahaan pers itu tidak cukup hanya berbadan hukum. Tapi dia harus perusahaan pers. Oh, kok dibedakan? Iya, harus dibedakan. Karena banyak mereka yang mengaku sebagai perusahaan pers, hanya melapor, mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi tidak melakukan pendataan kepada Dewan Pers. Oh, harus loh, harus berparah seperti itu berarti? Wajib, iya. Untuk, kami ingin memastikan, kalau cuma daftar sebagai lembaga berbadan hukum, memang hanya ke Kementerian Hukum dan HAM, tapi untuk memastikan bahwa lembaga berbadan hukum itu adalah perusahaan pers, maka wajib perusahaan ini profesional. Apa profesional itu? Memastikan antara lain kesejahteraan wartawan. Dan itu bukan cuma gaji, ya kan? Bukan hanya cuma jaminan kesehatan dan jaminan ketenaga kerjaan, asuransi itu loh. Tapi juga ada mekanisme yang melindungi mereka. Apa mekanisme yang melindungi mereka? Perusahaan pers tersebut secara suka rela meratifikasi semua peraturan Dewan Pers. Jurnalis itu ketika dia bergabung di perusahaan itu, dia sudah kompeten. Jurnalis itu dia sudah paham kode etik jurnalistik. Tidak mencampur adukan antara bisnis dengan keredaksian. Ini ada pagar api nih. Nah itu semua tugas perusahaan pers, maka dia harus profesional. Dan ini yang punya tugas melindungi. Maka ketika ada kekerasan yang pertama kali memang kepada perusahaan pers, apakah cukup tidak? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa pers itu tugasnya memenuhi hak warga negara. Maka yang melindungi pers, itu bukan hanya perusahaan pers dan insan pers, negara itu harus hadir. Ada pemerintah, ada penegak hukum dan masyarakat. Itu juga multi-stakeholder yang memberikan perlindungan. Itulah kenapa saya selalu menyampaikan di berbagai kesempatan. Pada kawan-kawan nih ya, kalau misalnya mau melakukan liputan, ada indikasi bahwa itu tidak aman situasinya. Apakah itu karena wilayah konflik, atau ada isu bahwa akan ada intimidasi kepada wartawan, atau nggak secure teman-teman wartawan, jangan dilanjutkan tanpa ada jaminan perlindungan, baik dari perusahaan pers maupun dari aparat keamanan. Nggak boleh raku minta perlindungan ke polisi. Minta. Minta perlindungannya ke pihak. Ya kalau institusi keamanan kan bukan di sini ya kan. Kami melindungi dalam konteks etik. Tapi kalau soal ada isu kekerasan atau intimidatif, minta perlindungan ke institusi kepolisian, dan minta juga nanti akan dihubungkan dengan LPSK. Saya mau meliput nih, tapi di sini ada indikasi wartawan nggak boleh masuk, bahkan akan ada ancaman. Minta perlindungan. Nanti berkoordinasi dengan kami, kami akan meminta. Ada satu-satunya institusi yang menjaga keamanan warga negara kan polisi. Ya kita minta. Nah ini yang, sorry mas. Jadi ini yang seringkali, apa ya, tidak di, apa, kadang-kadang diabeikan oleh kawan-kawan, karena saking, wah ini waktunya, ini waktu, butuh cepat. Karena memang juga, memang kan pertama koordinasi, kedua, kalau misalkan kita mau bekerja terus harus lapor seperti itu, terkadang mungkin polisinya juga tidak kooperatif juga. Jadi mau nggak mau kan terkadang kawan-kawan itu sendirian juga. Atau ada kekhawatiran, atau misalnya justru yang mau diwawancara institusi kepolisian, Masa minta pesana misalnya gitu. Jadi tadi, bisa saja, mana yang dianggap paling bisa memberikan perlindungan pada saat akan menjalankan tugas, itu mesti dihubungi. Jangan sampai teman-teman kemudian dalam tanda kutip, kayak melawan tuh loh, udah tahu ini ancamannya tinggi, jalan aja. Itu jangan. Jadi kalau ada indikasi itu, ya tidak harus polisi ya, bisa ke perusahaan lapor dulu, atau ke organisasi asosiasi, atau bisa juga ke Dewan Pers. Kalau misalkan kita mau berkaca terkait dengan, bahkan contohnya yang kemarin, yang waktu sidang SL. Oh yang baru, yang kasus teman-teman media ya, yang terakhir di rusak. Yang padahal itu di lembaga peradilan seperti itu. Bahkan, dan ketika sidang kan sudah pasti ada pihak kepolisian misalkan, yang memang seharusnya bisa membantu para jurnalis untuk membantu mengambil gambar ketika sidang. Tapi, ya tetap terjadi perusahaan seperti itu. Maksudnya adalah, Bahkan gitu ya. Di mana kita bisa mencari jalan keluar yang terbaik untuk keamanan jurnalis. Bahkan ya ketika kita di lembaga peradilan, meliput, tetap juga kena kerasa seperti itu. Ya, setelah kejadian sore itu, pasca putusan, saya memang kemudian dihubungi kawan-kawan media, menginformasikan ada kejadian, apa, kekerasan dan pengurusakan ya, terhadap alat kerja. Saya kemudian memberikan respon. Dua nih, satu, kami minta institusi kepolisian lagi nih, untuk mengusutuntas siapa pelakunya, agar ini tidak ada keberulangan. Karena yang kayak gini banyak, dan biasanya setelah teman-teman lapor, kadang terus, apa, tindak lanjutnya tidak kita kawal nih, sampai tuntas, sehingga pelaku yang sesungguhnya, dan tindakan yang sewenang-wenang ini, kan harus diberi hukuman yang setimpal. Yang kedua, kepada lembaga-lembaga pelayanan publik, seperti peradilan dan lain-lain, mestinya bisa memitigasi. Kalau kasus ini kira-kira mendapatkan perhatian publik, yang sangat besar, termasuk kehadiran kawan-kawan wartawan, dan ada indikasi tidak aman, mereka sebetulnya bisa minta bantuan aparat keamanan untuk di situ. Kan udah berkali-kali tuh. Kadang kan pernah kejadian tahun berapa itu yang di Sidoarjo, malah lawannya ditusuk gitu kan, bukan wartawan ya, tapi lawan yang ditusuk gitu kan. Nah ini yang, jadi lembaga-lembaga yang memberikan fasilitas pelayanan publik, dan di mana ada indikasi, ancaman, bisa dimitigasi sebetulnya. Nah, konteks seperti sidang kemarin itu, kan sidang ini sudah berlangsung cukup lama, dan sudah bisa dilihat bagaimana atensi kawan-kawan untuk mengetahui, dan menyebarkan informasi itu. Mestinya bisa dimitigasi sih gitu, supaya lebih kawan-kawan kalau menjalankan tugas itu jadi lebih aman. Nah yang tentu kami berharap bukan sekedar menghukum ya, menghukum pelaku ya, tapi yang lebih penting adalah ganti tuh alat kerjanya yang merusak. Ya, karena memang itu pertanyaannya. Oh, mahal loh. Nah itu maksudnya adalah, ini jalan yang terbaik itu gimana? Belum, karena memang kan itu kan harus bertanggung jawab kepada pihak kantor, misalkan seperti itu kan. Nah, apakah Dewan Pers mungkin memiliki posisi untuk menengahi hal tersebut, atau bagaimana sih Gunini sebenarnya? Karena ini ranahnya pada kekerasan, maka itu ranahnya ada di institusi kepolisian. Dewan Pers itu bukan penegak hukum. Dia, Dewan Pers ini giniologinya adalah etik. Jadi hanya melihat apakah pemberitaan itu melanggar kode etik atau enggak. Enggak sampai yang ke sana. Itu kewenangannya ada di kepolisian. Jadi kami meminta kepolisian untuk membantu. Tapi memang Dewan Pers mengasistensi kawan-kawan Pers yang memang kemarin mendapatkan kekerasan seperti itu ya? Bukan mengasistensi. Kami mendampingi, misalnya mendorong melakukan pelaporan. Semua teman-teman, oh oke, kita melapor. Nah, kalau diperlukan pendamping, misalnya nanti teman-teman ahli hukum yang ketika proses, kami akan siap mendampingi kalau diperlukan. Bu Nini, banyak sekali nampaknya kasus kekerasan apa sih Bu update yang memang kita tidak tahu. Karena memang kita tahu, Karo itu sangkin besarnya sehingga mungkin yang di Jakarta tahu. Yang satu, SEL karena memang kebetulan terjadi di Jakarta. Tapi kekerasan apa sih Bu yang luput, yang mungkin Ibu tahu sebenarnya banyak sekali kekerasan. Boleh diinformasikan nggak sih Bu kepada kita gitu? Kayak tadi kan kita ngobrol off the record, memang bukan off the record. Tapi sebelum kita take, Ibu menceritakan banyak sekali kekerasan atau tindakan kekerasan kepada jurnalis. Apa aja Bu? Ya, seperti yang kasus di Bangkalan kemarin itu yang wartawan juga ditembak gitu kan. Lalu yang di mana lagi tuh? Di Sumatera ya, yang lain di Lampung. Ya di berbagai tempat ya, cukup beragam bentuknya. Ada yang fisik seperti itu, tapi juga ada yang pengurusakan. Nah ini memang kita sama-sama reflektif lah ya. Kita tidak bisa memberikan stigma bahwa pelaku ini adalah orang yang selalu ditempatkan sebagai orang yang tidak peduli pada pers. Nggak bisa begitu. Disitulah saya selalu meminta pada saat yang bersamaan, berbagai bentuk kekerasan terhadap wartawan itu pasti tidak boleh dilakukan. Tapi saya sebagai ketua Dewan Pers juga meminta agar kawan-kawan jurnalis tetap berpegang teguh pada kerja-kerja yang profesional. Karena saya juga mendapat keluhan yang beragam ya dari masyarakat. Ada yang mengatasnamakan jurnalis itu loh yang berat itu saya. Jadi ada, bun ini gimana nih Bu? Tiba-tiba wartawan minta duit gitu ya. Ada kepala desa, ada guru, ada pejabat gitu ya. Sampai ada yang nggak berani pulang loh Mas. Karena? Nah, ya itu karena dimintain duit gitu ya. Ada yang ngajukan proposal, kalau nggak dikasih, ditulis macem-macem gitu ya. Tentu itu saya dalam kapasitas saya sebagai ketua Dewan Pers setelah mempelajari, itu bukan berita. Dan pasti bukan wartawan. Saya ya, kenapa? Dia mengatasnamakan dirinya wartawan gitu. Ada yang merasa dirinya wartawan tapi nakut-nakutin Mas pakai ID card-nya aneh-aneh gitu ya. Nama medianya menyerupai nama-nama lembaga negara misalnya. Oh apa, bayangkara.com, kpk.com, gitu-gitu. Jadi, saya kira ini perilaku-perilaku yang saya berharap betul kawan-kawan jurnalis membantu untuk menertibkan. Kawan-kawan asosiasi jurnalis atau asosiasi perusahaan pers juga sama-sama membantu, mengajak mereka untuk tetap bekerja secara profesional. Kalau memilih profesinya sebagai wartawan, ya wartawanlah yang profesional. Baik. Kalau berprofesi si perusahaan pers, ya ikuti jalur profesional. Kalau nggak, kita hancurin sendiri nih gitu ya. Yang hancurin sebetulnya orang-orang yang tadi bukan wartawan, bukan perusahaan pers, tapi mengatasnamakan jurnalis maupun perusahaan pers. Baik, tangan dulu penduduk pemberjangan masih akan kami lanjutkan. Usaha jeda, tetaplah bersama kami di One on One. Terima kasih sudah menonton!